Kisah para Rasul pasal 24 Beberapa orang Yahudi menuduh Paulus Lima hari kemudian, Imam Besar Ananias pergi bersama beberapa pemimpin orang Yahudi dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka mengajukan tuduhan resmi terhadap Paulus di hadapan gubernur. Setelah Paulus dipanggil masuk ke ruang sidang, Tertulus mulai menyampaikan kasusnya di hadapan Felix. Bangsa kami telah menikmati masa damai yang panjang di bawah pemerintahanmu dan banyak perbaikan yang terjadi di negeri kami karena kebijaksanaanmu. Karena itu, kami menghargainya setiap saat dan dimanapun dengan ucapan terima kasih kepadamu, Felix yang mulia. Tetapi supaya tidak mengganggumu lebih lama, aku meminta kebaikanmu untuk bersabar mendengarkan laporan kami dengan singkat. Kami menemukan orang ini adalah seorang pengacau. Ia membuat keributan di antara orang-orang Yahudi di seluruh dunia dan seorang pemimpin dari kelompok bidat orang-orang Nasrani. Ia bahkan telah mencoba mencemarkan kekudusan baik Allah. Karena itu, kami menangkapnya. Tetapi, kepala pasukan Lysias datang dan merebutnya dari tangan kami dengan paksa. Engkau dapat memeriksanya sendiri supaya bisa menemukan kebenaran dari semua tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Orang-orang Yahudi yang ada di situ ikut sepakat menuduh untuk meyakinkan bahwa semua tuduhan itu benar. Paulus membela diri di depan Felix Ketika gubernur itu memberi tanda kepada Paulus untuk berbicara, maka Paulus menjawab, Karena aku tahu bahwa selama bertahun-tahun engkau telah menjadi hakim atas bangsa ini, maka dengan senang hati aku memberikan pembelaan atas diriku. Dengan mudah engkau dapat memeriksa fakta bahwa kurang dari dua belas hari yang lalu, aku pergi beribadah ke kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang menuduhku tahu aku tidak sedang berdebat dengan seorang pun atau membuat kekacauan dengan siapapun, baik di bait Allah maupun di rumah ibadah di kota itu. Orang-orang ini pun tidak dapat membuktikan hal-hal yang sekarang ini mereka tuduhkan kepadaku. Tetapi aku mengaku bahwa aku menyembah Allah nenek moyang kami sebagai seorang pengikut jalan Tuhan yang mereka sebut sebagai bidat. Aku percaya pada segala sesuatu yang diajarkan dalam hukum Taurat Musa dan yang tertulis di dalam kitab-kitab para nabi. Aku punya pengharapan yang sama di dalam Allah seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini, yaitu pengharapan bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang jahat. Inilah sebabnya, aku selalu berjuang melakukan yang terbaik untuk menjaga agar hati nuraniku tetap bersih di hadapan Allah dan manusia. Sekarang, setelah beberapa tahun aku pergi, aku ingin kembali untuk memberi uang amal kepada bangsaku dan membawa persembahan. Ketika aku sedang melakukannya, beberapa orang Yahudi melihatku dibait Allah. Aku menjalankannya secara ritual tanpa kerumunan orang banyak ataupun keributan. Tetapi, beberapa orang Yahudi dari daerah Asia ada di sana. Mereka lah yang seharusnya ada di sini berdiri di hadapanmu untuk memberikan tuduhan terhadapku. Atau paling tidak, orang-orang Yahudi yang ada di sini dapat mengatakan kesalahan apa yang mereka temukan ketika aku berdiri di hadapan sidang mahkamah agama. Kecuali satu hal yang aku teriakkan ketika aku berdiri di antara mereka. Hari ini, kamu menghakimi aku karena aku menghormati kebangkitan dari kematian. Tetapi, Gubernur Felix yang cukup tahu dengan tepat tentang jalan Tuhan menghentikan pengadilan dan berkata, Kalau nanti kepala pasukan Lysias datang kemari, aku akan mengambil keputusan atas masalah ini. Lalu Felix memerintahkan para perwira untuk tetap menahan Paulus di penjara. Tetapi memberi sedikit kebebasan dan membiarkan teman-temannya melayani kebutuhannya. Paulus berbicara dengan Felix dan istrinya. Beberapa hari kemudian, Felix datang bersama istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Felix meminta Paulus untuk dibawa kepadanya sehingga ia dapat mendengarkannya berbicara tentang keyakinan dalam Yesus Kristus. Tetapi Felix menjadi takut ketika Paulus bersoal jawab tentang kebenaran, pengendalian diri, dan penghakiman yang akan datang. Felix dengan tegas berkata, Cukuplah sekarang, dan pergilah. Kalau aku punya waktu lagi, aku akan memanggilmu. Pada saat yang sama, Felix berharap bahwa Paulus akan memberinya uang. Jadi Felix sering memanggil Paulus dan berbicara dengannya. Setelah dua tahun berlalu, Percius Festus menggantikan Felix sebagai gubernur. Karena ingin menyenangkan orang-orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus di penjara.